Halo guys, welcome back to my youtube channel Jadi pada hari ini, aku akan story time tentang rumah sakit yang berhantu Nah yaudah guys, yuk kita langsung Cus! Eh Maya, kamu sudah kembali ternyata Gimana tadi pasien yang kamu antar? Apakah dia baik-baik saja? Ya baik-baik saja sih Ryan Tapi aku denger-denger dia itu sedikit aneh Hah? Aneh kenapa? Sepanjang perjalanan ke rumah sakit, dia itu selalu mengatakan Kalau ada suster yang ikutin dia Suster? Padahal kan di ambulance ada kamu doang Hmm, mungkin dia itu terlalu shock ya Jadi sampai bisa berhalusinasi seperti itu Iya, kasian banget ya Akhirnya dia dirawat inap di rumah sakit ini Oh gitu, ya semoga dia cepat sembuh deh Hai Lily, jadi bagaimana nih soal pasien terbaru kita Nyonya Elizabeth Oh, dia baik-baik saja kok dok Dia tadi sudah tidur Oh begitu, baiklah Kalau misalnya ada apa-apa, jangan lupa ya untuk mengawasi dia Sepertinya dia itu masih shock Iya dokter, akan saya laksanakan Oh, sepertinya Bu Elizabeth butuh bantuanku nih Aduh, aku harus segera kesana Semoga Bu Elizabeth baik-baik saja ya Aduh Aduh, aku jadi susah tidur nih Gimana ya Hmm, yaudah deh Kalau gitu aku bakal baca majalah ini Kemudian langsung tidur Hmm, oke Coba lihat apakah ada yang menarik Hmm Eh, suara apa itu? Hmm, apakah ada orang di sana? Halo Hmm, permisi Apakah kamu suster dari rumah sakit ini? Kalau iya, tolonglah jawab Jangan diam saja Loh, loh Kok dia hilang? Ya ampun Ah Selamat malam Bu Elizabeth Ada yang bisa saya bantu? Itu Itu Tadi ada sosok suster Yang mengikutiku kesini Sosok suster? Oh, dimanakah dia? Itu Itu Sepertinya dia bersembunyi di lemari Oh, baiklah Bu Akan saya cek Tenang ya Bu Jangan khawatir Oke Lihat ini Bu Elizabeth Di lemari tidak ada siapa-siapa Lagi pula di lemari ini tuh Penuh dengan pakaian Oh, begitu ya Mohon maaf ya Aku sudah mengganggu mu Iya, gak apa-apa Bu Elizabeth Kalau ibu butuh bantuan lagi Silahkan telpon saya lagi ya Iya suster Terima kasih Oh, dokter Anda masih disini? Saya kira Anda sudah pulang Enggak Tadi ada operasi Jadi aku lembur deh Em, bagaimana Bu Elizabeth? Aku denger-denger Dia memanggilmu tadi Iya dok Dia mengatakan Kalau ada sosok suster Yang mengikuti dia kemana-mana Sosok suster? Apakah dia berhalusinasi? Iya Saya kira dia berhalusinasi Tapi ya sudahlah Kasian sudah tua Dan dia itu sendirian disitu Iya betul-betul-betul Sebaiknya kamu memberikan dia tuh pengawasannya ekstra Siap dok Eh, kenapa? Kenapa lampunya nyala mati sendiri? Ada siapa di sana? Ya ampun Siapa di situ? Keluarlah Atau aku akan berteriak Kamu Kamu kan Sosok suster tadi Ya ampun Keluar kamu Pergi Jangan ganggu aku lagi Tolong Nyonya Elizabeth Butuh bantuan lagi nih Ah, baiklah Aku harus ke sana Mungkin kali ini Sebaiknya aku ikut Aku penasaran Apa yang terjadi sih dengan Nyonya Elizabeth Baiklah dokter Aku jadi khawatir dengan Nyonya Elizabeth Nyonya Elizabeth Kami datang Ada apa? Suster Dokter Aku melihat sosok suster itu lagi Aku yakin Aku gak berhalusinasi Sepertinya dia itu mau membunuhku disini Astaga Membunuhmu Enggak Nyonya Tenang Tenang Di sini itu aman banget Tidak ada siapa-siapa Benar Nyonya Elizabeth Saya jamin Kalau anda itu aman banget disini Tapi Tapi bagaimana ini? Aku terus melihat sosoknya disini Aku tidak bisa tidur dengan tenang Tenanglah Nyonya Itu hanya halusinasi Sepertinya anda itu masih shock Dan juga kecapekan Coba anda berusaha untuk tidur ya Oh gitu Baiklah suster Maaf ya Mengganggu Iya Gak apa-apa Nyonya Selamat tidur Sudah dua kali berturut-turut nih Nyonya Elizabeth mengatakan Kalau dia melihat sosok itu Menurutmu Apakah itu halusinasi dokter? Hmm Aku jadi ragu Biasanya Orang yang berhalusinasi itu Tidak sesering ini suster Aduh Bagaimana ya? Hmm Untuk jaga-jaga Aku akan tinggal di lantai ini Baiklah Aku juga Aku yakin banget Kalau sosok tadi itu Bukan halusinasi Aku itu Aku itu masih normal Tapi ya sudahlah Sebaiknya aku itu mencoba untuk tidur Siapa tahu Sosok itu akan menghilang Ya ampun Dia datang lagi Oh tidak Aku harus bagaimana ini Tolong Nyonya Elizabeth Ayo cepat Sepertinya dia butuh bantuan Iya dokter Nyonya Elizabeth Anda baik-baik saja Suster Dokter Sosok itu Sosok itu ada di ruangan situ Suster Aku takut banget Baiklah Nyonya Tenang Tenang Kami akan segera kesana Ayo dokter Baik Loh Nyonya Kenapa anda disini? Bukankah anda itu di tempat tidur ya tadi? Hah? Ngomong apa kamu suster? Aku itu sembunyi disini kan Aku takut banget Tadi sosok itu itu datang Jadi aku buru-buru untuk sembunyi disini Hah? Kalau anda disini Lalu yang di atas sempat tidur anda itu Siapa? Oh tidak Jangan-jangan Sosok yang anda lihat itu Beneran ada Iya Saya sudah berkali-kali mencoba untuk menjelaskannya kepada kalian Sekarang kalian percaya kepada aku Iya-iya-iya Kalian percaya Baiklah-baiklah Kami akan mencoba untuk melakukan sesuatu Eh eh Apakah kamu sudah dengar? Ternyata rumah sakit ini tuh berhantu Hah? Berhantu? Enggak ah Aku gak percaya sama gituan Ih, emangnya kamu itu tidak mendengar kabar dari nyonya Elisabeth Katanya Dia itu digentayangi oleh arwah suster di rumah sakit ini Hah? Jadi kabar itu beneran? Aku denger-denger katanya dia itu berhalusinasi Iya Awalnya kita semua mengira kalau dia itu berhalusinasi Tapi ternyata Tapi ternyata Enggak Aku dengar sendiri ini dari para suster dan dokter Astaga Terus kita harus bagaimana? Aduh Aku jadi gak bisa beristirahat dengan tenang dong Iya sama nih Aduh Aduh Ternyata Sosok yang mencurigakan itu Adalah penunggu dari rumah sakit ini Akhirnya Semua penghuni rumah sakit mengetahui hal mistis itu Dan menyuruh para pasiennya Untuk segera tidur sebelum jam 10 malam Karena setelah jam 10 malam Sosok yang mencurigakan itu Akan datang The end Nah itu dia guys Storytime horror tentang rumah sakit yang berhantu Kalau kalian suka dengan cerita ini Silahkan di klik tombol like Di share dan di subscribe See you guys Thanks for watching Bye bye Bye